Gimana caranya supaya viewer YouTube mau nonton video yang kita buat tanpa ada paksaan? Dan gimana caranya agar algoritma YouTube mau merekomendasikan video kita dengan sendirinya? Kalau teman-teman masih kesulitan untuk dapat view di YouTube, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin pernah muncul di benak teman-teman. Karena memang untuk dapat view di YouTube itu susah. Tapi sebetulnya, ada sebuah metode dengan langkah-langkah spesifik yang bisa bikin viewer mau nonton video-video kita tanpa harus dipaksa. Dan kalau langkah-langkahnya sudah benar-benar terkuasai, algoritma YouTube pun akan merekomendasikan video-video kita tanpa harus diakal-akali. Untuk dapat view secara stabil itu bukan cuma sekedar mencari ide terus langsung bikin videonya dan berharap ada yang nonton. Berharap terus, tapi nggak pernah kesampaian. Rata-rata YouTuber besar mungkin punya cara khusus untuk bisa dapat view. Bahkan mereka sampai punya tim kreatif yang membantu mereka. Sedangkan kalau YouTuber pemula harus ngelakuin semuanya sendiri sambil meraba-raba dan kebingungan. Nyeba ini, nyeba itu, tapi masih aja nggak berhasil. Nah, di video ini saya akan beberkan metode dan langkah-langkah spesifik yang biasa saya lakukan agar bisa mendapatkan view setiap kali saya upload video baru. Dan setelah nonton video ini, teman-teman akan lebih tahu langkah-langkah pastinya seperti apa. By the way, channel ini baru aja mengaktifkan fitur SuperTanks. Jadi silahkan untuk memberikan SuperTanks untuk mendukung channel ini supaya bisa terus bikin konten-konten yang berkualitas. Untuk sebuah video bisa direkomendasikan itu, pada intinya ada tiga syarat. Syarat yang pertama, judul dan thumbnail video harus sering diklik oleh viewer. Nah, gimana caranya agar kita bisa bikin judul dan thumbnail yang bikin banyak viewer nggak tahan pengen ngeklik. Pertama-tama, tentunya kita harus cari dulu ide yang tepat dan menarik untuk target audience. Target audience itu ada dua level, di level channel dan level konten. Contohnya untuk channel saya, target audience di level channel adalah konten kreator pemula. Target audience dari sebuah video itu harus cukup spesifik. Misalnya orang-orang yang menyukai kisah nyata kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dan ini adalah contoh untuk channel misteri. Kalau untuk channel travel, contohnya bisa orang-orang yang sedang mencari tempat liburan seru di dalam negeri yang harganya nggak terlalu mahal. Biasanya yang saya lakukan terlebih dahulu adalah mencari ide-ide yang memang cocok untuk target audience sebanyak mungkin. Walaupun ide yang didapat nggak terlalu bagus, nggak masalah. Pokoknya saya catat dulu aja. Untuk cari idenya sendiri bisa pakai metode apa aja, bisa riset kata kunci, lihat trending topik, baca komentar dari viewer, bikin polling di tab komunitas, dan lain-lain. Teman-teman luangin waktu dulu untuk cari ide-ide yang cukup oke. Jangan ngeyel baru 10 menit udah ngeluh kepala pusing, atau cari-cari alasan lain. Kalau mau berkembang, mental kita itu harus kuat. Setelah itu, baru nanti kita saring dan tiriskan ide-ide tersebut. Dalam menyaring atau memfilter ide-ide yang telah kita dapatkan, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah ini yang cocok dengan identitas channel? Hal ini penting untuk ditanyakan supaya kita bisa membangun branding channel kita dengan baik. Kalau jawabannya iya, lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah saya bisa mengolah ide tersebut menjadi sesuatu yang fresh dan original? Di Youtube itu persaingannya sangat tinggi, dan ide yang kita miliki pasti ada aja yang udah bikin videonya. Kalau kita bikin video yang sama-sama aja dengan orang lain, atau yang lebih jelek, jangan terlalu berharap bakalan dapet view. Nah, kita bukannya harus mencari ide yang benar-benar unik, tapi kita harus bisa mengolah ide tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar fresh. Beberapa yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan sudut pandang baru, mempresentasikan dengan cara yang berbeda, atau mungkin menggabungkan dirinya dengan ide lain yang berkaitan sehingga terasa baru. Kalau kita bisa menemukan sisi unik dari ide tersebut, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa dirasakan oleh target audiens setelah nonton videonya? Apakah terinspirasi, keceriaan, terharu, atau mungkin perasaan legah karena masalahnya terpecahkan? Intinya, sebuah video itu harus punya sesuatu yang bisa diberikan kepada viewer. Dari ide-ide yang telah disaring, setelah itu kita bisa pilih salah satu yang sekiranya paling bagus buat audiens. Nah, dari situ baru kita kembangkan ide-nya menjadi judul dan thumbnail yang menarik. Saya biasanya nulis antara 5 sampai 10 draft judul. Beberapa judul awal biasanya kurang bagus, tapi di sini kita memang harus cukup sabar dan fokus. Judul-judul yang kita tulis usahakan sesingkat mungkin, maksimal 60 karakter, dan harus mudah untuk bisa dipahami viewer. Kalau saya biasanya mengusahakan untuk gak lebih dari 50 karakter. Kalau bisa kurang dari 40 karakter, lebih bagus. Soalnya di Youtube itu pilihan video yang bisa dipilih viewer ada banyak banget. Mau diberanda, halaman penelusuran, atau bagian rekomendasi video di sini, banyak banget video-video dari channel lain yang bisa dipilih viewer. Jadi kalau judul video kita terlalu panjang, viewer biasanya males bacanya, apalagi kalau sulit untuk dimengerti. Kesalahan yang suka dilakukan di Youtube berpemula itu biasanya suka bikin judul dan thumbnail dengan poin yang kurang jelas. Sulit tercerna dalam waktu singkat. Kesalahan lainnya adalah menempatkan terlalu banyak poin di judul dan thumbnail-nya. Niatnya ingin menawarkan banyak hal penting dalam satu video, dengan harapan lebih banyak viewer yang ngeklik, tapi viewer-viewer yang lihat rata-rata malah jadi bingung. Viewer di Youtube itu umumnya bakal ngeklik video yang judul atau thumbnail-nya gampang dimengerti, tapi bisa bikin penasaran. Untuk bisa bikin penasaran, salah satu tekniknya adalah dengan menyembunyikan sebagian informasi. Dan ini sebetulnya adalah teknik paling umum yang sering digunakan oleh Youtuber. Contohnya di video ini, saya ngebahas kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di Youtube berpemula. Tapi di judulnya, saya cuma tulis, Fatal, tapi masih saja dilakukan di Youtube berpemula. Nah yang fatalnya apa itu saya nggak kasih tau. Dan kalau saya cuma sekedar nulis 5 kesalahan Youtuber pemula, udah banyak video-video yang seperti itu. Jadi saya coba gunakan sudut pandang lain supaya lebih menarik. Video ini pun sama, di sini saya ngebahas aplikasi audio gratis yang namanya BandLab. Tapi saya nggak tulis nama aplikasinya, baik di judul dan di thumbnail. Teknik lainnya dalam menulis judul, adalah dengan memberikan manfaat tambahan, atau nilai tambah kepada viewer. Contohnya daripada bikin judul dan thumbnail seperti ini, lebih baik bikin seperti yang dilakukan channel Dapur Umi. Di sini judulnya, Simple, Puding Susu Lembut 3 Bahan Saja Tanpa Catakan. Judulnya ini tidak hanya memberikan informasi tentang resep puding susu, tapi ada tambahan manfaat, atau keuntungan lain yang bisa didapat viewer kalau nonton videonya. Karena bahannya cuma 3 doang, dan viewer nggak harus beli catakan puding dulu untuk praktek. Menggunakan drama dalam judul pun bisa bikin viewer pengen ngeklik. Contohnya daripada bikin judul dan thumbnail seperti ini, lebih baik bikin yang seperti ini. Video ini dari channel Art Soccer, dan arti judulnya adalah, Ketika Asis Lebih Indah Dari Goalnya. Jadi di sini judulnya lebih didramatisasi, dan ada sesuatu yang menantang asumsi. Asumsi kebanyakan penggemar sepak bola, yang indah itu adalah goalnya, bukan asis. Tapi video ini, mencoba melawan asumsi tersebut. Dan ini juga satu tip tambahan buat teman-teman, judul video yang menantang asumsi kebanyakan orang, atau memiliki sesuatu yang kontras, biasanya akan lebih sering diklik oleh viewer. Contohnya video yang belum lama ini saya upload judulnya, cara saya dapat 100 ribu view hanya dengan 18 subscriber. Di sini ada sesuatu yang kontras, karena subscribernya cuma 18, tapi bisa dapat view yang berkali-kali lipat lebih besar. Video-video dari channel tutorial dengan subscriber di bawah 50 ribu seperti saya ini, nggak selalu bisa dapat 100 ribu view, karena target audiensnya sangat spesifik, dan tidak sebesar pangsa pasar channel hiburan atau cerita horror. Video-video lainnya bisa nemus di atas 100 ribu view itu harus menunggu cukup lama. Nah, sedangkan yang saya ceritakan di video ini adalah eksperimen saya bikin video untuk channel hiburan. Dan ini penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa keteritarikan audiens akan suatu topik tertentu itu ada ukurannya. Setiap topik itu, ukuran audiensnya berbeda-beda. Kalau kita masuk ke Google Trends dan melakukan perbandingan dari beberapa topik, di sini saya membandingkan topik metologi, cerita horror, dan youtuber pemula. Nah, topik cerita horror ini jauh lebih dimiliki oleh viewer-viewer di Youtube. Ini sebabnya kalau untuk channel cerita horror bisa mendapatkan jutaan view. Salah satu alasan saya kenapa pilih topik itu berpemula, karena persaingannya nggak terlalu besar, dan yang terpenting topiknya lebih saya kuasai. Bikin video dengan topik yang memang kita kuasai atau sesuai hobi kita, hasilnya akan cerulung lebih bagus, karena kita udah lebih tahu suluk-buluknya. Setelah menulis beberapa calon judul dan menemukan yang benar-benar menarik, selanjutnya saya akan mikirin konsep thumbnail yang bisa menarik perhatian, dan bisa memperkuat pesan yang ada di judul video. Yang pertama harus kita pikirkan adalah visualnya, termasuk warnanya. Alasan kenapa saya sering pakai warna ungu yang terang ini bukan karena warna kesukaan saya, tapi supaya lebih mencolok dan mudah terlihat oleh viewer. Gambarnya pun harus jelas dan teksnya harus mudah untuk dibaca. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, di Youtube itu ada banyak pilihan video yang bisa dipilih viewer. Kalau kurang mencolok, maka akan terlewatkan oleh mata para viewer. Nah, teman-teman nggak harus pakai warna ungu, tapi silahkan cari warna yang cocok dengan tema channel kalian dan juga cukup mencolok. Selain warna, kita juga bisa menggunakan gambar atau teks untuk menarik perhatian. Dan tentunya kita pun bisa mengkombinasi antara warna, gambar, dan teks untuk menarik perhatian para viewer. Tapi nggak harus selalu semuanya ada. Contohnya untuk teks nggak harus selalu ada, karena banyak juga video viral di Youtube yang thumbnailnya nggak pakai teks. Tentunya ini pun tergantung dengan jenis videonya. Setelah perhatian viewer tertarik untuk melihat thumbnail video kita, mereka akan mengamati secara sekilas. Nah, yang harus kita upayakan, bagaimana thumbnail video kita itu bisa bikin viewer penasaran dalam waktu yang cepat. Viewer biasanya penasaran jika melihat sebuah gambar atau objek yang aneh, barang bermerek, atau sesuatu yang indah dan menggiurkan. Tapi tentunya, kita nggak bisa asal pasang gambar karena harus sesuai dengan isi video kita. Kalau tidak ada objek yang aneh, kita bisa menampilkan ekspresi wajah yang juga disertai oleh teks. Thumbnail itu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi kalau pakai teks, ukuran dan warnanya itu harus jelas dan jangan terlalu panjang, supaya bisa dibaca dengan cepat oleh viewer. Untuk background di thumbnail pun jangan terlalu rame, supaya teks atau gambar utamanya itu mudah untuk dilihat. Thumbnail ini sangat penting untuk benar-benar bisa bikin viewer ngeklik, jadi jangan disepelekan. Dan luangkan waktu untuk bikin thumbnail yang benar-benar menarik, atau bisa bikin penasaran. Bahkan kita bisa bikin beberapa variasi thumbnail, jadi kalau dalam beberapa jam setelah upload rasio klik tayangnya ternyata terlalu rendah, apalagi sampai di bawah 3%, kita bisa langsung ganti. Mengganti thumbnail itu kadang bisa membantu meningkatkan rasio klik tayang. Untuk strategi di atas tentang cara bikin thumbnail yang menarik, pernah saya jelaskan di video ini. Nanti kalian bisa tonton untuk menggali lagi lebih dalam. Dan kalau mau tahu teknik-teknik lain untuk nulis judul video yang bikin penasaran, kalian nanti bisa nonton video ini. Oke lanjut lagi, setelah punya ide, judul, dan thumbnail yang menarik, ada satu langkah lagi yang harus dilakukan sebelum bikin videonya. Dan langkah ini nggak bisa dilewati karena sangat penting. Video dengan judul dan thumbnail yang menarik itu akan diklik banyak orang, tapi belum tentu benar-benar ditonton. Nah, algoritma YouTube tahu banget akan hal itu. Yang diinginkan YouTube adalah video yang memang ditonton. Kalau cuma sering diklik aja tapi nggak terlalu ditonton, algoritma YouTube akan mengubur video tersebut. Kalau dikubur yaudah pasti sepi guys. Supaya orang yang ngeklik judul atau thumbnail itu benar-benar mau nonton, kita harus meyakinkan viewer untuk terus nonton di 30 detik pertama. Di 30 detik pertama, openingnya itu harus menarik dan bisa memperkuat apa yang ada di judul dan di thumbnail. Jadi bukan hampirin intro logo atau bumper, minta subscribe atau menampilkan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan judul videonya. Kalau mau melakukan salam dan perkenalan, lakukan saja dengan cepat. Jadi itu the point aja. Nah, yang paling bagus setelah 30 detik pertama itu, kita bisa sedikit bercerita sambil bikin viewer lebih penasaran lagi. Kalau perlu selipkan drama-drama atau mungkin juga jokes-jokes lucu, biar viewer lebih tertarik lagi. Untuk bisa bikin opening yang menarik ini, saya suka melakukan waktu dulu untuk mikirin apa yang mau saya sampaikan dan perlihatkan di awal video. Yang kita pengen adalah, di 30 detik pertama ini, 60% sampai 70% viewer masih mau bertahan nonton. Jadi kita harus usahakan openingnya itu semenarik mungkin. Lalu sampai 1 menit pertama, yang kita pengen adalah minimal 50% masih terus nonton. Dan di bagian hampir akhir di sini, sekitar 20% sampai 40% viewer masih mau bertahan. Ini berarti setelah 1 menit pertama, kita harus berusaha agar kontennya tetap menarik sampai akhir. Tapi yang kita nggak pengen adalah penurunan curam seperti ini. Jadi setiap abis upload itu, pastikan untuk selalu ngecek charge audio netentionnya. Kalau nggak sesuai target, berarti ada sesuatu di video tersebut yang bikin banyak viewer pergi. Ini berarti kita masih harus melakukan perbaikan dan terus pelajari. Kalau nggak mau melakukan perbaikan, ya hasilnya segitu-gitu aja. Jika kita bisa memenuhi 2 syarat pertama, maka potensi sebuah video untuk sering direkomendasikan itu cukup tinggi. Tapi rekomendasinya bisa terhenti, kalau syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Dan syarat yang ketiga itu adalah kepuasan. Kalau dari jumlah orang yang nonton itu sekitar 2-5%nya ada yang nge-like, nge-share, dan juga subscribe, berarti ini pertanda bahwa videonya cukup bisa memuaskan sebagian orang. Tentunya supaya bisa benar-benar mendapatkan interaksi positif, videonya harus menarik untuk ditonton, dan yang terpenting, apa yang dijanjikan di judul dan di thumbnail itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk strategi detail cara bikin struktur video yang bisa mendapatkan retasi tinggi, termasuk cara membuat opening yang menarik, pernah saya jelaskan secara khusus di video ini. Jadi langsung tancap aja nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.